Oke, Assalamualaikum bosku semuanya Bersama saya lagi bosku Edmin Pada petang ini bosku Edmin Mau berfungsi sedikit tips Sedikit sebanyak tips Tentang covid Dimana siapa yang positif Macam saya Edmin Positif Dan mengalami gejala Seperti Tidak boleh menghidu Dan juga tidak boleh merasa Dan ini satu pengalaman Yang sangat tidak Menyenangkan Dan tidak akan selesa bagi kita semua Apalagi kita tidak boleh Menghidu dan tidak boleh Merasa sesuatu yang manis Masin, pedas Masam Kita tidak boleh rasa sama sekali Dan amat tidak menyenangkan Apalagi untuk menghidu Kita tidak bisa menghidu Wangi-wangian Tidak bisa menghidu Apa-apalah jenis bau-bauannya So, disini Edmin Ada sedikit tips Ada dua tips Yang boleh sahabat bosku Semuanya orang gunakan Di rumah Dan hari ini adalah Hari yang ke-10 Untuk kami kuarantin di rumah Esok boleh buka gelang Oke Kemudian kita akan Swipe tes balik Insya Allah Dan semuanya Baik semua Oke So, untuk tips yang pertama Adalah menggunakan Minyak kayu putih Oke Minyak kayu putih ya bos ya Minyak kayu putih Kita boleh gunakan Sebagai media Dan Air panas Oke Air panas kita tuangkan Setengah saja ya bos ya Setengah saja Kita tuangkan di gelas Oke Kita tuangkan di gelas Setengah saja Ini asapnya ya Oke Ini asapnya Kita tuangkan Setengah gelas Dan minyak kayu putih Kita boleh gunakan Setengah penutup Ataupun Satu penutup Itu ikut kesukaan Masing-masing lah Oke Macam Edmin Edmin gunakan Setengah saja Oke Setengah saja Edmin gunakan Oke Kita tuangkan disini Oke Kemudian Dia punya Wap Kita sedut Ya bos ya Ditutup Tutup guna tangan Macam ini Pastikan ada lubang Disini Bagian sini Kita sedut Dia punya wap Sedut Sampai hilang Dia punya rasa sejuk Ya bos ya Sampai hilang Dia punya rasa sejuk Oke Kena Kerap buat lah Kena selalu buat ya Pagi petang malam Esok pun Kena buat juga Untuk mendatangkan Kembali kita punya Deria rasa Dan juga bau ya Oke Ini salah satunya Yang kedua Boleh menggunakan bunga cengkih Oke Kita boleh menggunakan bunga cengkih Dimana Ini tadi Kita ambil air putih yang panas Oke Kita didihkan air panas Kemudian kita masukkan Beberapa Biji bunga cengkih Kedalam air panas Lalu kita Minum airnya ya bosku ya Ataupun Sahabat bosku semuanya Boleh menggunakan Satu biji Oke Satu biji cengkih Dia punya wangi Macam pipaminnya Wangi Sejuk Sejuk Dia punya wangi Oke Kita gigit Minumnya ya bosku Jangan ditelan Boleh ditelan Tapi kita gigit Supaya kita rasa sejuk ya Oke Maaf ya bosku ya Kena buang Oke Admin tidak minum Pasal Admin sudah ada Deria rasa Dan bau Akan sejuk ya bosku ya Satu mulut kita akan rasa macam Ada mint Paper mint Sejuk Cuma rasa dia Bunga cengkih lah Oke Tapi bagi sesiapa yang Tidak ada rasa Masin kah Pedas kah Dia akan rasa sejuk saja ya bosku ya Oke Langkah yang ketiga Admin cakap tadi dua kan Admin tambah satu lagi Dengan menggunakan cuka Oke cuka ini bukan untuk diminum Bukan untuk diminum ya bosku ya Tapi cuka ini Untuk kita gunakan Di telapak tangan Oke Sebagai contoh Kita buka Oke kita buka Kita titiskan Satu titis atau dua titis Oke Ini ya Satu titis atau dua titis Kemudian Yang satu akidah dengan saya Bolehlah Beniat Oke Besalawat Atas dunjungan nabi kita Mohamad Sallallahu alaihi wassalam Bagi yang Bukan agama islam Boleh berdoa Kepada Tuhan Oke Kemudian kita sapu macamnya Oke Pastikan dodo basah ya bosku ya Dodo basah Kemudian kita buat macam ni Oke buat macam ni Macam menadah Menadah doa Atau pun berdoa Begini Oke tak adahan Kemudian kita masukkan Kita sedut ya bosku ya Dia pedas Pedas ya bosku ya disini Pedas Oke sekiranya ada batuk Masa macam ni Sekiranya kita batuk Sampai disini Macam gatal batuk Itu kungkung Memang Covid ya Oke Ini untuk mengesan lah Oke dan dalam masa yang sama Dia dapat bangkitkan Kita punya deria rasa Dan juga bau Insyaallah Oke kita coba Kita Coba guna Cuka Bunga cengkih Oke Dan ini Kayu putih Oke untuk mendatangkan semula Untuk mendatangkan semula Kita punya deria rasa Dan juga bau ya bosku ya Oke Ada banyak dengan cara sebetulnya ya Macam saya Amalkan ketiga-tiga langkah ni Boleh juga Sahabat bosku semuanya Minum madu Oke pagi petang malam Dua sudu ya Dua sudu madu Madu asli ka Madu pelulut ka Madu campuran Jafarong ka Ataupun madu Habatus soda ka Oke yang titis-titis tu Ataupun minyak Habatus soda tu Kita titiskan di mulut Oke itu untuk Meningkatkan semula Kita punya antibody Untuk meningkatkan semula Kita punya antibody Supaya Kita makin kuat lah Kita makin sehat Dalam Menjalani Keluarga mutil di rumah Oke sebab Gejala-gejala kecil Walaupun kecil Oke walaupun kecil Demam Demam Panas Kecil Sikit punya demam panas Semua Boleh terjangkitnya Misalnya Apalagi selisma dan batuk Oke kena ingat Selisma dan batuk Oke Admin tidak mau Komis apa Tidak mau cerita detail Tentang selisma dan batuk Pasal Ritmen bukan Bidang medical Oke Apa yang pasti Dalam adab Dalam adab Oke ketika batuk Selisma Kena tutup mulut Dan hidung Oke Kemudian Basuk tangan Oke itu adab lah Salah satu adab Oke Banyak lagi lah Yang kena kita jaga Oke Macam kami di Satu rumah ni Semua positif Apa boleh buat Kita kena jalani Seperti biasa Dan Jalankan beberapa Ikhtiar Untuk mendapatkan Semula Kita punya Dari rasa Dan juga Bau ya bosku ya Itu semua Kita kena usahakan Oke Boleh juga kita Mengambil Ubat-ubatan Macam Panadol Itu apabila Suhu kita Meningkat Oke Suhu kita meningkat Tapi kena diingat Setiap panadol Tidak sama jenisnya Oke Ada yang 500 mg Ada yang 650 mg Oke Bebeza-beza lah Dia punya Apa nama MG ya bosku ya Dan Itu saja yang Ikmin mau sampaikan Semoga Tips Cuka Bunga cengkeh Dan juga Ini dia Dapat membantu Sahabat semuanya Yang Sedang Admin Pakai gelang putih Ataupun Gelang pink Kalau gelang pink Biasanya di hospital Itu yang Admin tahu Kalau Salah dan silap Mohon Komen Dan Bagilah Sedikit penjelasan Ataupun Perbetulkan Apa yang salah Dalam video Admin ini Kita Sekadar Fungsi pengalaman Sahaja ya Tidak Menunjukkan Bahwanya Admin ini Pandai Yang mana Yang tidak baik Itu datangnya Daripada Admin Yang baik-baik Semua datang Daripada Allah Ta'ala Sekian Wabillahi Taufiq Walhidayah Sampai disini saja Sekian Assalamualaikum See ya